Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, masih ingatkan dengan Marissa, anak di bawah umur yang mengaku telah dinikahi oleh Bahar Semit hanya dalam satu minggu saja guys. Kemudian dia dipulangkan ke rumahnya. Nah, pengakuan Marissa tersebut guys, sangat viral di media sosial. Dan karena viral, kemudian banyak netizen yang mendesak agar si Bahar diproses hukum. Karena memang secara hukum, menikah dengan anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan guys. Jadi, wajar ketika kemudian banyak netizen yang mendesak agar kasus tersebut diproses hukum. Tapi guys, tidak lama kemudian, ternyata rumor tersebut tidaklah benar. Artinya, apa yang disampaikan oleh Marissa di dalam video yang beredar tersebut tidaklah benar. Dan ketidakbenaran ini juga diakui oleh pengacaranya Marissa sendiri. Pengacara tersebut mengaku sengaja memfitnah Bahar Semit dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yuk kita dengarkan klarifikasinya berikut ini guys. Bahwa saya mendampingi klien saya untuk meminta maaf terhadap Habib Bahar bin Semit dengan mendapat klarifikasi dari beliau bahwa video-video yang beredar selama beberapa hari ini tidak benar. Kami atas nama kuasa hukum dan kuasa hukum Ibu Solia dan Tema Risa Awliya itu meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia dan umat Islam pencipta Habib Bahar bin Ali bin Semit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanggung jawab di bawah ini nama Feri Setiawan tempat tanggal lahir pendena 3 Desember 1981. Agama Islam Alamat Jalan Budi Mulia 2018 Gelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Nik 617103-012-810-007 Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan kebohongan, penipuan, kesusahan, serta kemunafikan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Semit dan Ibu Ika Solia dan Saudarimu Marissa Awliya. Saya melakukan semua atas perintah Saudara Ibrahim termasuk video wawancara oleh Saudara Ibrahim. Dengan ini, saya menyatakan saya hilaf dan meminta maaf kepada Habib Bahar bin Ali bin Semit dan seluruh umat Islam dan pencipta Habib Bahar bin Ali bin Semit. Demikianlah penyataan ini saya buat dalam keadaan saya jasmani dan wawani tanpa tekanan dari pihak manapun. Cianjur 14 Juni 2023 yang membuat penyatakan Feri Setiawan. Saya pengacara yang viral kemarin itu merasa ditipu dan diiming-imingi uang dan mobil baru serta untuk mempitnah Habib Bahar bin Ali bin Semit. Itu dengan menyelesaikan kerjaan ini sampai selesai dan saya diberi mobil, diberi rumah, dan diberi duit. Itu saja. Makanya saya merasa bersalah dengan tindakan yang saya lakukan terhadap mempitnah Habib dan membongongi klien saya dengan suruhan Pak Ibrahim. Itu saja. Makanya oleh sebab itu saya tidak tahu sedikitpun apa kapasitas dia untuk itu. Saya hanya disuruh bolak-balik untuk mengurus ini. Itu saja. Pernyataan si Ibrahim itu ke Abang gimana awalnya? Diminta tolong untuk mengurus permasalahan pendidikan anak di bawah umur. Itu saja. Itu saya jawab sejujurnya. Setahu saya begini, Abang. Biasanya kalau layar itu memberikan kuasa itu, bertanya-tanya dulu, koronologisnya bagaimana. Abang sekarang sudah tahu bahwasannya Abang diperalat sama si Ibrahim. Ibrahim, ya. Berarti kan Abang sudah tahu undang-undangnya bagaimana. Sebab yang korban ini adalah Habib Bahar bin Semit. Karena nama beliau ini sudah tercemar. Abang tahu undang-undangnya bagaimana. Benar. Ngerti saya. Makanya saya menyatakan di sini, karena setulus hati saya bahwa saya dimampatkan dengan Pak Ibrahim. Itu saja. Saya tidak ada niat sekaligus untuk mempitnah Habib Bahar bin Ali bin Semit. Sedikit pun saya tidak ada mau mempitnah. Kalau seandainya saya tidak disuruh sama saudara Ibrahim. Itu saja. Ketiga Bang, andaikan karena beliau ini, Alhamdulillah beliau ini ibaratnya tidak mau untuk meraporkan. Abang kalau dilaporkan nih, apalagi Abang tahu hukum kan. Tahu bagaimana hukumnya ketika pencemaran Bapak baik dilaporkan. Nah, sekarang Abang, bagaimana tindakan Abang kepada si Ibrahim setelah Abang tahu seperti ini? Saya akan memberikan sumasi ke dia. Menanyakan, menekankan ke dia. Kok saya dimampatkan seperti ini? Itu saja. Ya sudah Bang, terima kasih. Itu saja. Saya mau tanya, Bu. Setelah Ibu tahu bahwasannya Ibu dibohongin sama pengacaranya, Pak Peri Setiawan, bagaimana perasaan Ibu? Ya nggak enak lah. Kenapa bohong? Kan saya salah, nggak punya dasa. Kenapa bohongin saya? Saya kan mau minta tolong. Kenapa dibohongin? Kok begitu ya Bang? Kita minta tolong kan? Minta anak saya. Kenapa dibohongin? Nah, terus, saya mau tanya sama Mbak Marissa ini. Mbak Marissa setelah tahu bahwasannya Mbak Marissa dibohongin sama pengacara yang memberikan kuasa hukumnya itu? Bapak, Peri Setiawan. Bagaimana perasaan Mbak Marissa ini? Ya karena sakit hati juga kan. Awalnya dia ngomongnya secara apa sih, kayak benar-benar banget, tapi ternyata bohong. Penipu. Begitu berarti Pak? Siap. Berarti tanggapan Ibu sama Mbak Marissa untuk pengacara bagaimana? Ya itu, terserah Habib aja. Bagusnya gimana? Menurut Habib. Ya setelah Mbak Marissa ibu tahu bahwasannya dibohongin sama pengacara, Mbak Marissa bagaimana nih? Hati Mbak Marissa setelah Mbak Marissa tahu, oh pengacara ini ngebohongin, bagaimana? Ya sakit hati aja. Sakit hati? Tanggapannya ke Habib gimana? Yang sekarang udah tersebar videonya, gara-gara video yang kemarin yang tersebar itu. Bagaimana tanggapan buat Habib? Ya, gimana ya? Hapus aja. Hapus aja sih namanya. Gue kalau udah yang namanya video, udah tersebar media, itu gak bakal bisa, apalagi jutaan orang yang melihat. Ya, harusnya itu terserah Habib aja. Nah, bagaimana? Saya tanya ke Mbak Marissa dulu ya. Nah, Mbak Marissa bagaimana? Ini kan video udah tersebar semua nih. Bagaimana pandangan Mbak Marissa kepada Habib, sementara ini kan pencemaran nama Habib, gara-gara ulah video kemarin. Gimana untuk Habib? Ya, saya minta maaf aja, karena kan saya gak tahu apa-apa ya. Kirain saya gak bakalan di video-video karena gitu. Karena pas saya ngomong, kirain saya gak di video, ternyata di video terus di PRLK sama Ibrahim. Terus, Ibu bagaimana Bu? Ini kan Bu, juru orang sana ini udah jutaan orang yang ngelihat daripada akun yang si Ibrahim itu tuh. Ya kan, video yang tepilal itu. Nah, otomatis kan nama Habib Bahar ini tercemar. Ya kan, Ibu gak tahu. Di TikTok itu kan banyak tuh. Ibu gak tahu. Terus pandangan Ibu setelah ngelihat itu, ngedengar kayak gitu, bagaimana untuk Habib Bahar? Ya, minta tanggung jawab aja sama dia. Sama siapa? Jadi, begitu Pak. Jadi kan ini udah tanggapan Bapak nih sekarang nih, video udah tersebar semua, gara-gara ulah kemarin tuh kan. Bagaimana tanggapan Bapak untuk Habib Bahar? Saya menyatakan untuk menyuruh saudara Ibrahim untuk men-tag down semua video yang ada. Dan memberi dan meminta untuk saudara Ibrahim meminta maaf atau memberi keterangan atau press count untuk saudara Habib Bahar bin Ali bin Smith supaya nama baiknya di cepat pulih dan direhabilitasi. Terima kasih Pak ya atas waktunya Ibu. Saya mau tanya Ibu, setelah Ibu tahu bahwasannya Ibu dibohongin sama pengacaranya, Pak Peri Setiawan, bagaimana perasaan Ibu? Ya nggak enak lah, kenapa bohong? Kan saya nggak punya salah, nggak punya dasa, kenapa bohongin saya? Saya kan mau minta tolong, kenapa dibohongin? Kita minta tolong kan, minta anak saya, kenapa dibohongin? Nah terus, saya mau tanya sama Mbak Marisa ini, Mbak Marisa setelah tahu bahwasannya Mbak Marisa dibohongin sama pengacara yang memberikan kuasa hukumnya itu, Pak Peri Setiawan, bagaimana perasaan Mbak Marisa ini? Ya karena sakit hati juga kan, awalnya dia ngomongnya secara apa sih, kayak benar-benar banget, tapi ternyata bohong, penipu. Benar-benar mau nolong. Begitu berarti Pak, berarti tanggapan Ibu sama Mbak Marisa untuk pengacara bagaimana? Ya itu, terserah Habib aja, bagusnya bagaimana menurut kalian? Ya setelah Mbak Marisa Ibu tahu bahwasannya dibohongin sama pengacara, Mbak Marisa bagaimana nih? Hati Mbak Marisa setelah Mbak Marisa tahu, oh pengacara ini membohongin, bagaimana? Ya sakit hati aja. Sakit hati? Tanggapannya ke Habib gimana? Yang sekarang udah tersebar videonya, gara-gara video yang kemarin yang tersebar itu, bagaimana tanggapan buat Habib? Ya gimana ya? Ya hapus aja. Hapus aja sih, maaf. Gue kalau udah yang namanya video, udah tersebar media, itu gak bakal bisa, apalagi udah jutaan orang yang melihat. Ya, harus gimana itu terserah Habib aja. Nah, bagaimana, saya tanya ke Mbak Marisa dulu ya, Mbak Marisa bagaimana, ini kan video udah tersebar semua nih, bagaimana pandangan Mbak Marisa kepada Habib, sementara ini kan pencemaran nama Habib, gara-gara ulah video kemarin, gimana untuk Habib? Ya, saya minta maaf aja, karena kan saya gak tau apa-apa ya, kirain saya gak bakalan di video-video karena gitu, kenapa saya ngomong kirain saya gak di video, ternyata di video, terus di peralkan sama Ibrahim. Oh, makanya. Terus, Ibu bagaimana, Bu? Ini kan, Bu, juru orang sana ini udah jutaan orang yang melihat daripada akun yang si Ibrahim itu tuh, ya kan video yang terpiral itu. Nah, otomaskan nama Habib, hari ini tercemar. Ya kan, Ibu gak tau. Di TikTok itu kan banyak tuh, terus pandangan Ibu setelah ngeliat itu, ngedengar kayak gitu, bagaimana untuk Habib Bahar? Dia minta tanggung jawab aja sama dia, sama Ibrahim. Jadi, begitu Pak, jadi kan ini udah tanggapan Bapak nih sekarang nih, video udah tersebar semua, gara-gara ulah kemarin tuh kan. Bagaimana tanggapan Bapak untuk Habib Bahar? Saya menyatakan untuk menyuruh saudara Ibrahim untuk men-tag down semua video yang ada. Dan memberi, dan meminta untuk saudara Ibrahim meminta maaf atau memberi keterangan atau press count untuk saudara Habib Bahar bin Ali bin Smith supaya nama baiknya di cepat pulih dan di rehabilitasi. Terima kasih Pak ya.